Oke, selamat malam ketemu lagi di channel YouTube. Kali ini saya mau sharing lagi soal printer. Kita dapat sharing dari teman kita. Ini salah satu grup percetakan rumahan. Jadi di sini saya akan sharing-sharing selalu menggunakan tinta original. Ini adalah cetakan stiker ukurannya 10x4. 10.000 pieces cetak stiker pakai printer biasa. Nah, sekarang kita lihat printernya apa. Jadi teman-teman nanti kalau mau lihat langsung, bisa langsung tanya jawab di grup ini. Ini ada yang tanya, ini pakai bahannya apa? Apakah stiker vinyl atau Bontax? Bahannya ini adalah stiker photopaper. Jadi glossy. Glossy photopaper setara seperti vinyl. Jadi hasil cetaknya itu glowing atau mengkilap. Tipe printernya apa? Printernya itu pakai Epson L1110. Ini tipe lama. Tipe yang baru, Epson L3210. Tinta original, kodenya 003 Epson. Tipe apa? Tipe tintanya itu die. Ya, CMYK-nya itu die. Stikernya mereka pakai stiker merek Evercross 135 GSM. Dan ini cetak dengan glossy photopaper. Nah, jadi ini adalah hasil cetak pakai tinta original. Dan itu nggak perlu teman-teman gonta-ganti tinta. Ya, saya selalu rekomendasi, saya selalu kasih informasi apa yang bisa dicetak pakai printer yang original. Jadi kita nggak perlu gonta-ganti tinta. Pakai tinta die-nya atau tinta originalnya itu udah bisa cetak stiker. Dan hasilnya bagus, nggak luntur. Nah, di sini juga ada yang tanya. Hasil cetaknya tahan air nggak? Sekarang saya kasih lihat. Hasil cetakan stiker glossy yang pakai tinta original dan nggak akan luntur. Cuman ya. Stiker glossy. Tuh. Nggak luntur. Mantap. Oke, jadi ini memberikan inspirasi buat kasih tahu teman-teman mindset-nya harus dirubah. Printer yang kita beli itu tintanya sudah bisa untuk cetak foto dan juga tintanya dipakai untuk cetak stiker. Hasil cetaknya bagus, nggak luntur. Nggak perlu gonta-gonta tinta. Karena kertas-kertas sekarang, kertas stiker, kertas foto itu sudah ada lapisan coatingnya. Jadi, itu yang membuat hasil cetaknya bagus dan nggak luntur. Oke, semoga informasinya bermanfaat. Dan sekarang teman-teman sudah tahu kalau ternyata pakai printer biasa itu juga sudah bisa untuk mulai usaha cetak di rumah. Semoga informasi ini bermanfaat. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!